Selamat malam semuanya. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas fundamental Laravel, satu hal yang perlu dikuasai untuk seorang programmer web yang akan mendalami web framework, khususnya Laravel. Beberapa kesempatan-kesempatan lain, sebelumnya kita sudah pernah membahas framework Codeigniter. Pada malam ini kita akan membahas fundamental Laravel, sehingga nanti bisa memadukan antara framework Codeigniter dan Laravel, dua buah framework web yang populer saat ini. Dan yang hadir pada malam hari ini saya sudah mengundang peserta di kelas mahir, ada sekitar 20-an orang, kemudian di kelas dasar juga saya tawarkan untuk bergabung, ada juga 20-an orang. Sehingga peserta di kelas online kita ini sekitar 30-40 orang. Dan bagi yang terlambat hadir live kali ini ataupun yang tidak bisa hadir, kita sudah recording dan kita nanti bisa publish di member area, sehingga nanti bisa tetap mengikuti dari awal. Oke, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini, yang spesial ini, saya mengundang Narasumber, seorang programmer yang sudah berpengalaman, yang sudah bisa dikatakan sudah malang melintang di dunia perkodingan web maupun Android. Kita perkenalkan Mas Dendi, Rinaldo Permana yang berdomisili di Pekanbaru, Riau. Dan beberapa kesempatan sebelumnya, Mas Dendi ini sudah pernah mengisi live zoom kita, sehingga sudah tidak asing lagi. Oke, bisa mungkin sekilas diperkenalkan lagi sekilas dari Dendi tentang kegiatan hari-harinya, kemudian kesibukan, kemudian mungkin langsung saya persilahkan pembahasan sesi pertama terkait apa saja hal-hal yang perlu diketahui ketika seorang programmer web ingin mendalami Laravel. Oke, saya persilahkan Mas Dendi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Dendi Rinaldo Permana. Saya adalah seorang back-end developer atau ustag juga bisa. Saya saat ini kesibukannya sebagai mahasiswa semester tujuh dan juga sedang menyusun skripsi untuk saat ini. Pak, habis ini saya langsung bahasanya. Jadi ketika teman-teman sekalian, tentunya yang sudah mahir ini ya, kategori mahir itu, menurut kelas online kami, Mas Dendi, itu sudah menguasai native PHP MSGL, sudah menguasai bahasa basic untuk front-end juga, HTML, CSS, JavaScript, sudah menguasai object-oriented programming dasar dan struktur MVC. Nah, sehingga ketika mereka sudah mengenal kodiknya tertiga atau empat, maka sekarang untuk beralih bagaimana sih Laravel itu. Nah, sehingga mungkin perlu disampaikan, apa sih yang harus dikuasai ketika orang ingin belajar Laravel pertama kali, Mas Dendi. Silahkan. Laravel sendiri itu adalah bahasa pemerikaman yang berbasis PHP. Jadi perbedaan dengan PHP biasa itu, dia memiliki banyak library. Nah, keuntungan dari Laravel sendiri itu banyak library seperti magic function-nya, seperti blade, migration, seeder, factory, dan lain-lain. Nah, perbedaan umum kalau misalnya baru beralih dari kodiknitor ke Laravel itu, terdapat di namespace-nya. Karena di kodiknitor sendiri itu basic-nya masih OOP. Sedangkan di Laravel itu sendiri sudah memakai namespace. Jadi dia konsepnya per folder atau per project itu. Nah, ini sangat signifikan berubah di OOP sendiri, karena di OOP sendiri kan kita masih memakai import atau require istilahnya di PHP. Sedangkan di Laravel sendiri kita menggunakan kata use. Nah, mungkin saya minta izin mau screen sharing aja, Pak. Oke, bentar. Saya jadikan... Oke, silakan, Mas Dendi. Iya, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oke, sudah. Silakan. Nah, perbedaan umumnya terdapat di bagian paling atas sini. Ada namespace. Ini adalah nama foldernya app.http.controller. Jadi, si maincontroller.php ini terletak di folder ini. Pada namespace ini, kita bisa juga keluar dari area namespace ini dengan cara menggunakan use app misalnya, app model, jadwal kalibrasi seperti itu. Nah, jadi nggak terlalu banyak, tapi sangat signifikan berubahnya. Lalu juga di coding ini tersendiri, itu routingnya sudah otomatis. Jadi, kita tidak perlu menuliskan masing-masing URL-nya. Misalnya, ini kan ada larafel.com.docs. Nah, ini kalau di coding niter, itu sesuai dengan penamaan function-nya. Sedangkan di Laravel sendiri itu harus melakukan penulisan sendiri di bagian roots-nya. Nah, di sini contohnya. Di bagian sini. Nah, misalkan ada seseorang mau mengakses website kita, contohnya... ...rafel.com.slashlogin. Nah, inilah yang akan dipanggil nantinya. Karena di sini ada istilah login. Jadi, slashlogin itu adalah yang di dalam peti ini. Seperti itu. Jadi, perbedaannya kita harus menuliskan semuanya lagi di dalam routing ini. Selanjutnya yang perbedaannya lagi terletak di bagian model. Kalau di coding niter, coding niter 3 maksudnya, itu model difungsikan sebagai peletakan function-function yang bisa dipakai berulang kali. Dan penggunanya itu berhubungan dengan database. Sedangkan model di Laravel sendiri itu fungsi sebagai eloquent. Jadi, hanyalah sebagai penulisan nama tabelnya, apa tabel yang boleh diisikan, dan apa saja field-field-nya nanti. Nah, jadi model sendiri itu tidak lagi dipakai seperti di coding niter. Di coding niter ini semuanya harus dideklarasikan semua. Seperti ini contohnya user.2.2.2, select, ada order by. Dan ini diulang berulang kali. Tidak ada lagi seperti di model-model pada coding niter. Tapi kalau misalkan ingin dibuat function yang bisa dipakai berulang kali, bisa dibuat di helper biasanya. Contohnya, di sini. Nah, ini ada function tanggal indo singkatan. Nah, ini bisa dipakai berulang kali. Sama sifatnya seperti model pada coding niter. Lalu, apa fungsi dari model di Laravel sendiri? Kalau di Laravel itu difungsi sebagai eloquin. Eloquin itu berfungsi untuk mengambil atau mengolah database. Contohnya, di sini ada yang lainnya. Coba. Nah, di sini ada kalibrasi, titik 2, titik 2, select, ada join. Yang artinya adalah, select semua ini di dalam sini, from kalibrasi, join user, lalu nanti ada get. Jadi, semua isi database-nya diambil di sini. Tidak lagi menggunakan seperti row array atau result array, seperti itu. Nah, selanjutnya, perbedaan selanjutnya, yaitu terletak di bagian migration. Ini itu di folder database, migration. Di sini perlu dituliskan semua tabel beserta field-field-nya nanti. Contohnya, di sini ada tabel konfigurasi. Tabel konfigurasi itu sendiri diisikan dengan ID. Terus ada field nama, ada field nilai, dan timestamp. Tim timestamp ini adalah created add sama update add. Mungkin kita tengok langsung saja. Sampai saya melihat. Sudah nyala, coba. Nah, ini saya contohkan yang folder kalibrasi. Di sini ada field ID. Lalu ada nama, nilai, created add, dan updated add. Nah, ini tidak perlu dituliskan di dalam phpmedadmin. Cukup ditulis dengan migration itu sendiri. Cara membuat migration itu ada dua jenis. Bisa melalui terminal di sini. Misalnya php, php, artisan, migrate, make kalau tidak salah. Lalu strip-strip seperti itu. Atau bisa pakai extension yang bernama dengan rafel. Nah, ini harus di-download. Khususnya yang mau develop di remote rafel. Fungsinya itu untuk membuat segala jenis development nantinya. Misalnya, kita close dulu. Ini cara penggunaannya. Tekan control, shift, p. Nanti muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa tuliskan misalnya make model. Model itu sendiri nanti sudah terbuat dengan migration sama controller biasanya. Saya contohkan testing. Enter. Nah, di sini ada pertanyaan. Should I create a migration factory and resource controller for the model? Di sini jawab no saja. Terus, should I create a migration for the model? Ini pilih yes. Yang factory no. Controller no. Nanti otomatis terbuat migration-nya di sini. Jadi, perbedaan dari coding meter ke rafel itu semua tabel dibuat di dalam codingan. Tidak lagi di dalam php admin di sini. Ada yang bertanya, Mas. Kalau bedanya kalau dibuat struktur tabel itu lewat php admin sama lewat migration, apa bedanya? Karena selama ini kan mereka langsung saja buat di php admin gitu kan. Langsung klik-klik-klik. Itu bagaimana bedanya, Mas? Takutnya, Pak. Kalau misalnya ada pengembangan selanjutnya, dia lupa nyimpan database gitu, Pak. Tapi kan nggak mungkin dia lupa migration-nya di mana gitu. Pasti migration tersimpan. Jadi, lebih baik buat migration daripada buat di php admin. Gitu, Pak. Terus tadi yang ada yang tanya, kalibrasi itu apa gitu, Mas? Mumpung belum. Kalibrasi itu sendiri tentang proyek ini sih, Pak. Jadi, proyek ini tujuannya sistem informasi manajemen kalibrasi. Oh, gitu. Memang nama proyeknya ya, Pak. Iya, Pak. Benar proyeknya gitu, Pak. Nah, mungkin itu saja, Pak, perbedaan secara singkatnya, Pak. Iya. Kemudian ada migration, seed, kemudian vaker, itu apa gitu? Factory. Nah, untuk seeder itu semacam data default yang harus diisikan ketika kita sedang buat migration. Tujuannya supaya misalnya ada konfigurasi seperti ini, ini harus kita buat satu-satu. Supaya nanti sistemnya dapat berjalan dengan lancar. Misalnya yang di seeder ini, data-data master. Supaya nanti ketika dimigrant. Iya, Pak. Benar. Data default, data awal. Sedangkan factory sendiri ini adalah semacam pabrik yang dapat memproduksi banyak data, gitu, Pak. Misalnya ada tabel, apa contohnya, tabel kalibrasi. Nah, tujuan dari factory ini membuat misalnya seribu data kalibrasi seperti itu. Tujuannya ya, supaya nggak perlu buat data banyak-banyak cukup dilooping di dalam factory-nya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi lebih dinamis jadinya, ya. Iya, Pak. Benar. Dan juga ada tambahan, Pak. Ini ada middleware istilahnya. Maksud dari middleware ini adalah perantara dari pengguna dengan server. Jadi, diletak di tengah penghubungnya. Misalkan ada kondisi di mana si user pengen akses halaman admin, gitu. Nah, sebelum dia menghasil salaman admin, ada istilah middleware yang fungsinya untuk menahan dia apakah boleh masuk atau tidak, gitu. Sebagai pembatas dia, ya. Sebagai pembatas dia, gerbangnya, istilahnya, Pak. Tidak hanya sebatas kayak form validation, ya? Tidak, ya, berarti ya? Iya, tidak, Pak. Di sini pun middleware-nya sudah ada bawaan sendiri, Pak. Istilahnya out dan guess. Kita coba cari contoh. Nah, di sini ada, Pak. Middleware guess. Berarti login ini boleh dibuka ketika user itu belum login. Kalau misalkan sudah login, maka dia gagal buka login. Dan ada out kondisinya di mana sudah terlogin, maka baru boleh akses itu. Itu middleware bawaan dari Laravel. Seperti itu, Pak. Jadi, setiap nanti kita mau buat aplikasi atau proyek dengan Laravel, berarti selalu akan kita gunakan, ya. Berarti kayak migration, terus, apa tadi, middleware, seeder, factory, dan lain-lain itu, Mas, ya? Iya, benar, Pak. Sekali. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, nah, mungkin bisa dijelaskan kayak tadi itu, blade templating itu apa, Mas, kira-kira konsepnya? Iya, Pak. Saya coba scan contoh saja, Pak. Iya, boleh. Nah, jadi untuk blade templating sendiri itu fungsinya mengubah HTML yang lama. Struktur HTML kan harus terdiri dari semantik HTML, yaitu ada HTML-nya, terus ada head, ada body, lalu tutup body, sama tutup head, sama tutup HTML. Nah, di sini fungsi templating engine itu supaya tidak melakukan struktur HTML berulang kali. Jadi cukup kita membuat sekali head-nya. Di sini contohnya saya ada buat DOC type, HTML, ada head-nya, ada meta-nya di sini, ada link, detail, link, script. Lalu ada body, ada nafbar-nya di sini, habis ini nafbar. Nah, di sini perbedaannya ada istilah yield. Yield itu seperti lapangan kosong, jadi di sini di beli lahan gitu istilahnya, supaya nanti bisa diisi kontennya. Jadi kontennya di-inject, disuntikkan ke sini nanti. Nah, lalu ya ini seperti biasa, tutup body ada tutup HTML. Nah, konsepnya itu seperti ini. Saya contohkan langsung saja. Nah, contohnya kita inspect elemen. Nah, yang saya lihat di sini, letak yield container itu di PR-nya semen style min-height 75. Vertical height. Nah, itu letaknya di sini. Min kecil. Nah, di sini. Jadi yang bagian section, dalam ini section kelas P-5 ini, di-inject dari blade lainnya. Contohnya kita sedang akses halaman yang ini, garis meeting, karena di sini belum ada slash-nya. Jadi dianggap ini. Kita buka. Nah, di sini ada return view dashboard index. Kita buka. Nah, di sini ada extend template.layout. Maksudnya ini template garis miring layout. Ini struktur directory folder. Jadi melalui folder templates. Di dalam folder templates itu ada layout.blad.php ini. Nah, di sini ada yield container. Kita boleh sembarang kasih nama misalnya. Testing di sini boleh. Nah, di sini. Kalau dalam code editor itu dia men-load view. Dalam view lah ibaratnya gitu ya. Biar template-nya bisa dinamis gitu kan. Iya, benar Pak. Nah, lanjut. Di sini ada section. Section ini merepresentasikan dari yield tadi. Di sini. Kita buat sebagai testing. Berarti di sini kita harus buat testing juga. Jadi semua konten yang di dalam section ini di-inject ke dalam layout nantinya. Di-inject. Jadi, ibaratkan ini di-copy semua di sini. Dimasukin ke layout. Masukin ke sini. Dan dianggap sebagai index.blad.php. Cara kerjanya seperti itu. Saya undo lagi. Nah, misalkan di templating engine ini terdiri dari dua yield itu bisa. Contohnya di footer. Kita kasih sebelum copyright misalnya. Yield. Hello world misalnya. Tentu saja. Lalu di index-nya kita tambahin di bawah end section-nya. Section. Hello world. End section. Lalu testing misalnya. Coba di-refresh. Bisa letak di bagian footer. Nah, ini masuk. Lalu testing seperti itu. Nah, gitu Pak. Kalau ada pertanyaan di sini. Apakah middleware bisa dinamis? Misalnya dalam memberikan hak akses user bisa diatur. Nah, untuk pertanyaan Mas Jakum ini bisa. Tapi ada beberapa pilihan. Misalnya bisa memakai library spatiye. Atau bisa membuat middleware sendiri. Di sini saya contohkan. Saya kebetulan tidak pakai spatiye karena agak kompleks sedikit. Jadi saya membuat middleware sendiri setelahnya ada login, ada pelanggan, ada admin. Ini middleware buatan sendiri. Kalau middleware yang bawaan Laravel itu cuma out sama gas. Terus perbedaannya di situ. Nah, mungkin saya tambahin cepat terang. Default middleware. Nah, untuk menambahkan middleware itu sendiri. Itu bisa buka explorernya. Kemudian ke bagian folder app paling awal. Lalu, di app. Kalau tidak salah di dp. Middleware. Di sini. Nah, misalkan nama file-nya bebas. Saya contoh di sini isadmin.php. Lalu, ini copy saja. Closure sama ini dari salah satunya yang lain kalau tidak salah. Nah, di sini ada contohnya. Ada copy use closure. Atau nanti saya kirimkan juga bisa. Nah, ini nama foldernya. Isadmin terletak di folder app. http middleware. Ada use closure. Ada use ini semuanya. Kalau request ini adalah data yang dikirim dari form. Kalau out ini kondisi pengecekan sudah login atau belum. Dan data-data loginnya. Ini sudah bawaan dari Laravel. Jadi, out ini bisa ngecek login. Bisa ngambil data login. Atau dan lain-lainnya. Nah, di sini ada if sudah terlogin. Out check-nya sudah terlogin. Dan yang login sekarang memiliki role-nya admin. Ini didapat dari tabel user. Nah, ini ada tabel user. Fieldnya role. Jadi, di dalam out user itu ada semuanya. Ada ID, email, email verified, password, role, nama lengkap, nislamin, alamat, gambar, dan lain-lainnya. Semua ada. Jadi, kita kasih tanda panah role sama dengan admin atau out user role sama dengan petugas. Maka, ini ada return dollar next, kurung dollar request. Artinya, perbolehkan dia akses halaman itu. Dan jika tidak, maka return abort. Nah, kenapa tidak dikasih else? Karena di sini kondisinya sudah di-return. Jadi, tidak ada kemungkinan ini dijalankan. Kalau misalkan kondisi ini termenuhi. Kecuali di sini tidak ada return, baru dikasih else. Nah, apakah sudah terjawab? Oke, kemudian ada yang bertanya juga, Mas Dendi. Nah, Rafael kan memberi dua pilihan untuk akses database. Ada query builder sama eloquent tadi itu. Nah, jadi pertanyaannya, kapan menggunakan query builder dan kapan menggunakan eloquent tadi? Oke. Atau memang query builder sudah tidak perlu digunakan lagi, cukup dengan eloquent tadi? Nah, maaf Pak. Tadi terputus, Pak. Oh, iya. Tadi ada... Boleh diulangi lagi? Ya, jadi ada dua pilihan dalam maksud database. Ada menggunakan query builder, ada menggunakan eloquent tadi ya. Jadi, kapan menggunakan query builder, kapan menggunakan... Oh, iya. Kalau untuk pertanyaan ini, lebih baik query builder atau eloquent, ini tergantung seleranya masing-masing. Karena saya sendiri lebih suka pakai eloquent daripada query builder. Karena pernah saya sebuah kondisi di mana query builder itu yang di-return bukanlah berupa collection, tapi cuma sekedar data objek biasa gitu. Sedangkan eloquent pasti berupa collection. Nah, apa itu collection? Jadi, di Laravel sendiri ada istilah collection. Dia fungsinya untuk memanajemen data variable, array atau objek. Jadi, semua pemrosesan seperti memfilter, menghapus, mengelompokan, dan lain-lain itu ada di collection. Jadi, saya pribadi lebih suka pakai collection dibandingkan, eh, maksudnya eloquent dibandingkan query builder. Dan juga di eloquent sendiri ada istilah find or fail. Mungkin saya ada contohnya di sini. Nah, ini contohnya. Ini query builder. Jadi, langsung memanggil model si user. titik 2.2, find or fail. Maksud dari sini, ambil data dari primary key-nya. User ini kan primary key-nya ID. Berarti yang di sini adalah request ID. Kalau misalkan data ini tidak ada, maka fail. Kasih alaman 403. Seperti itu. Jadi, lebih enak pakai eloquent dibandingkan query builder. Terkait Laravel, kan ada Laravel 8, Laravel 9, Mas Nindy. Itu kira-kira pengaruh enggak kita menggunakan? Atau bagaimana? Nah, saya sebelumnya kan pakai Laravel 8 terus, Pak. 9 belum pernah, soalnya saya enggak ada SMPP yang PHP 8, Pak. Oh, dia Laravel 9 itu untuk PHP 8, ya? Iya, Pak. Jadi, saya kemarin pernah nyobain di Leto Kawan, Pak. Perbedaannya itu di bagian routing, Pak. Saya coba buka proyek lain. Nah, seperti ini salah. Nah, di sini, Pak. Perbedaannya itu di Laravel 9 kemarinnya, pada awal release, ya, Pak. Dia ada pengelompokan berdasarkan controller. Jadi, di root gate-nya cukup nama function dari controller ini. Sedangkan Laravel 8, ini saya contohkan. Laravel 8, walaupun sudah di grouping, tapi tetap menuliskan controller-nya masing-masing. Lebih banyak. Iya, iya, iya. Nah, tapi ada update terbaru, Pak. Yang versi 8,80. Itu sudah support dengan grouping berdasarkan controller. Jadi, ini URL-nya. Dan ini fungsi dari controller ini. Jadi, kalau misalnya ada yang baru-baru belajar Laravel, bagusnya dari Laravel 8, ya, bagusnya, ya, berarti, ya. Sebenarnya sama saja, Pak. Sama saja, ya. Sama saja, asalkan versi yang update, ya, Pak. Oke. Jadi, ya, paling tidak mereka harus menyesuaikan dengan exam server-nya, exam PP server-nya, ya, berarti, ya. Iya, benar, Pak. PP-PP 8, gitu, kan. Iya, Pak. Jadi, kalau mereka pakai masih exam PP-P7 atau PP-P7, nanti Laravel 8 memang bagusnya, ya, untuk belajar, ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman sekalian, jadi silakan untuk bertanya kembali. Mumpung ini Mas Dendi sudah meluangkan waktunya bersama kita terkait dengan Laravel. Banyak hal yang bisa kita diskusikan pada malam ini. yang intinya adalah hal-hal yang paling mendasari ketika kita ingin mendalami Laravel, gitu, ya. Sehingga kita berharap ini bisa menjadi semacam referensi, acuan, ataupun pencerahan, lah, buat teman-teman sekalian, ya. Pak, saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan, silakan. Yang pertanyaan apa bedanya add, extends, include, dan section, ya. Iya, Pak. Saya jelaskan dulu, ya, Pak. Iya, silakan. Di sini ada contoh. Mana tadi ya? Seek, include. Oh, nggak ada ya. Include. Oh, nggak ada ya. Saya coba buka project lainnya, Pak. Oke. Oh, nggak ada juga ya. Singkat saya ada sih, Pak. Oh, gitu ya. Jadi, jadi, Nah, ini ada, Pak, contohnya. Nah, pertanyaan tadi apa bedanya extend, include, dan section. Nah, mungkin saya jelaskan dengan dua file ini. Nah, mungkin saya close saja. Nah, jadi, di sini, apa dia? Nah, ini. Nah, extend sendiri, ini mengarah kepada file template kita, atau layout kita. Layoutnya bernama layoutblad.php. Ini, file ini terletak di dalam folder resource di resources views templates. Jadi, yang perlu ditulis setelah views-nya. Jadi, setelah views template, garis miring, layout. Tapi, cukup dituliskan dengan titik. Itu fungsi dari lara file. Kalau ditulis garis miring, ini jadi tidak bisa di-click. Nggak bisa mengarah ke filenya. Tapi, kalau dikasih titik, langsung bisa di-click filenya. gitu. Nah, extend ini mengarah ke file layoutnya, yang ada isinya tentang yield. Tentang yield. Yield itu sendiri seperti lahan, istilahnya lahan, atau tempat, di mana konten-konten itu pasti berubah. tidak pasti sama. Misalnya, kita buka halaman daftar mobil. Nah, pasti isinya tentang mobil semua. Nah, misalnya kita buka daftar kategori, pasti tentang kategori. Nah, itulah yang diletakkan di layout. Yang kita sebut dengan yield. Kalau yield sendiri itu bebas kita ngasih nama apa. Yang pasti, setelah kita extend, kita harus menuliskan nama section-nya. section-nya sidebar. Di sini ada contohnya yield sidebar. Di sini section sidebar. Jadi, di dalam sidebar inilah kita menginjek misalnya apa ini lorem. Nah, jadi semua tulisan ini atau dokumen di dalam section ini bakal diinjek ke dalam yield ini sendiri. Diinjek di suntik atau dimanipulasi ke dalam layout. Nah, kenapa di sini ada istilah include? Karena ini terdiri dari file lagi. Jadi, dipisah. Ada templating engine-nya. Templating engine-nya. Ada sidebar-nya. Dan ada konten-nya. Jadi, dipisah-pisah. Ya, include dalam PHP lah. include PHP, include header, include footer, gitu ya. Jadi, memanggil beberapa file sekaligus, gitu ya. Benar, Pak. Sehingga isinya itu bisa bergabung antara header, footer, dan lain-lain. Benar, benar, Pak. Ini saya contoh dari gambar aja, Pak. Oke. 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 Nah, misalkan ada di sini ada layout. Layout. Terus ada sidebar. Sidebar. Dan ada content. Sebentar, Pak. Agak susah digeser. Nah. Nah, ini terdiri dari tiga file. Di dalam fungsin itu sendiri tetap return si content. Tetap return yang file ini. Misalnya, daftar mobil. Mobil. load. 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 Di HP. Yang ini sidebar. Nah, mungkin langsung ditulis aja. Contohnya. Ini layout. Nah, jadi di dalam content itu nge-extend si layout. Berarti ngarah ke layout. Di-extend. Oke. Di situ ada extend. Lalu, di dalam extend itu ada terdiri dari dua section. Jadi ada section content. konten sama konten sama section eh, section agak susah ditulis. Iya, iya. Setbar. Nah, lalu karena sidebar ini dari file lain maka include. Include, iya benar. Include. Nah, di-include itu dimasukin ke dalam section sidebar. Sedangkan konten itu berupa div-nya dan lain-lain. Iya, iya. Seperti itu. Itu saja mungkin, Pak. Oke, sempurna bisa jelas ya teman-teman sekalian. Jadi, ini di dalam kita mendalami nanti Laravel. Ya. Oke. Ada lagi yang berarti lebih baik Eloquine yang masing-tadi ya untuk pengerjaan projek yang kompleks. Kalau saya sendiri, Pak, lebih suka pakai Eloquine untuk ngambil data, insert data, sama update data. Tapi kalau untuk menghapus saya biasanya pakai query builder. Biasanya kita. karena di ini, Pak, di query builder sendiri, delete-nya bisa pakai ware-nya custom gitu. Misalnya, ada join-nya pas nge-delete bisa. Jadi, misalnya delete from table user where role-nya adalah admin, join table ini, ini, Jadi, enak kalau pakai query builder untuk delete. tapi kalau Eloquine, kalau gak salah hanya ada istilah destroy untuk menghapus. Itu pun berdasarkan primary key-nya. Jadi, saya prefer ini pakai Eloquine untuk pengolahan data selain delete dan query builder untuk delete. Jadi, bisa dikombinasi, bisa juga misalnya, oh, saya query builder aja lah semuanya, ya juga gak masalah ya, Mas, jadi ya. iya, benar. Oke, lebih custom dan Eloquine lebih simple dalam coding. Ya, bisa lah mungkin dibilang seperti itu ya, jadi, Eloquine itu lebih simple dalam coding-nya, efisien, kemudian query builder, ya mungkin lebih bisa di custom-custom, gitu ya, bisa lebih dinamis, gitu ya. Tapi, ada kasus lain, saya contohkan. Kalau gak salah saya, ada yang lebih ekstrim lagi, Pak, algoritmanya. sebentar, saya lupa. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya memakai Eloquine untuk nge-join beberapa table. Nah, di sini ada kondisinya where row. Jadi, ini sama kayak query builder. cuma lebih enaknya di query builder, maksudnya saya Eloquine, lebih enak di Eloquine, karena ada banyak revend error-nya. Misalkan, kalau gak salah saya, ada join in, gak salah. Where in. Where in. Oke. Nah, ini contohnya. ini ada juga contoh yang pakai query builder. Misalnya, db, table ini, where-nya ini, sama dengan ini. Nah, ini sama aja seperti query, seperti Eloquine. Tapi, kadang dari query builder pun, karena ini datanya berupa collection, kadang bisa collection, kadang gak. Saya juga kurang tahu kenapa. Nah, itu gak ada error preventifnya. Jadi, misalkan ini datanya kosong. Di sini dianggap null. Kalau dianggap null, biasanya error. Kalau di, Eloquine, biasanya dibuatnya seperti ini. Jadi, ada error error preventifnya. Eloquine sendiri. Saya pakai query builder itu pas buat project Bepom ini. Tapi, sejak saya udah mulai sering ini nge-explore-explore, saya lebih sering pakai Eloquine sekarang. Contohnya, di, contohnya, di kalibrasi ini. Ini pakai Eloquine. ini dia, saya pakai Eloquine, semua Eloquine, kecuali delete gak salah. Delete saya masih pakai Eloquine. Tapi kalau yang kondisinya, cuma pakai primary key. Kalau ada where-where, pakai query builder. gitu, Pak. Oke, itu ya, teman-teman sekalian. Jadi, terkait query, tentu harus mengatakan logika, lagi-lagi Mas Dendi, jadi algoritma logika, query-nya seperti apa, kita mau join-kan beberapa tabel, link-nya apa, dan seterusnya, gitu ya, relasinya, ya kan. Nah, barulah kita harus mengeksplore penggunaannya itu, apakah dengan query builder ataupun dengan Eloquine tadi. Nah, lagi-lagi, itu adalah style, itu adalah selera, ya, cuma tadi Mas Dendi sudah memberikan semacam tips-nya lah, gitu ya, jadi kalau yang terkait dengan delete atau penghapusan, ya itu bisa menggunakan query builder, lebih fleksibel, tapi selain itu, ya, bisa menggunakan Eloquine, biar lebih pepistif, pepistien, ya, dan simple coding-nya nanti. Oke, itu yang terkait tadi, ya, bagian database tadi sudah, query sudah, ada hal lain mungkin Mbak Dendi yang terkait dengan Laravel yang harus dikuasai oleh teman-teman sekalian, terutama yang mungkin baru akan mendalami Laravel, lah. Ada, Pak. Salah satunya di bagian validation ini, Pak. Validation yang di Laravel sendiri lebih powerful dibandingkan codeigniter. Saya coba bandingkan langsung aja, ya, Pak, dari website-nya. Validation. saya bandingkan dengan codeigniter tiga aja, Pak. Sebenarnya saya belum terlalu dalam di codeigniter 4. Oke, nama salah. di codeigniter saya buka dua referensi yaitu form validation sama uploading kelas. Jadi, di codeigniter sendiri itu sudah ada semacam rules atau peraturan yang harus diikuti sesuai dengan kolom-kolom yang diisikan. Dari codeigniter tersendiri ada istilah seperti require artinya wajib. Ada valid email enggak salah. Ini ada contohnya minlang maxlang isunique. Nah, di sini paling bawah ada rules-rulesnya atau enggak ada ya saya disini ada rules-nya. Rules-nya sendiri memang banyak di codeigniter tapi ada beberapa yang tidak bisa dikuasai dari codeigniter contohnya saya lihat saja itu kondisi di mana kolom lainnya berisi atau tidak berisi dua kondisi di mana datanya sudah ada atau belum kalau di codeigniter ada istilahnya isunique itu cuma belum yang sudah belum ada belum ada lalu ada date di sini enggak ada date ya inputan date inputan time nah sedangkan ada lagi kelima itu tentang file uploading jadi di codeigniter itu kita bisa melakukan form validation terhadap file upload-nya tapi hanya bisa dilakukan sekali tidak bisa menyanggah dengan form validation lainnya misalkan inputannya semua sesuai dengan rules-nya tetapi si upload enggak sesuai berarti kan gagal enggak jadi upload-nya tapi misalnya kondisinya ada dua file upload dan salah satunya memenuhi syarat otomatis file pertama tetap di upload dan file dua gagal nah itu tidak bisa di handle sama codeigniter karena dia validation-nya ketika file itu sebelum di upload dan setelah di upload sudah jadi lanjut validation file kedua sedangkan di Laravel itu banyak validation-nya beribu-ribu kalau tidak salah terus eh beratus ya beratus kan nah yang biasa saya sering pakai itu harusnya file terus ada image ini terus ada exist saya catat aja ini body Laravel istilahnya exist unit ini required pif ini kalau salah saya ini ada salah ini kalau tidak salah wire unless ini ada read ini ada time tidak salah saya dan yang terakhir itu tentang file kita bisa pakai image dan file jadi cara kerjanya itu sendiri seperti di campur di sini oh ini tidak ada gambarnya nah ini contohnya misalkan kita ada terdiri dari berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 inputan di html-nya ketika kondisinya si button ditekan maka ini akan dilakukan pengecekan semua berdasarkan nama name dari inputannya misalnya name id itu required dan harus sudah ada di tabel jadwal kalibrasi dengan nama fill id harus ada tanggal tanggalnya required berarti harus ada harus diisi dan berupa date date format kalau ada interpolasi koreksi itu sifatnya nullable berarti boleh diisi boleh enggak dan datanya numerik numerik ini boleh berkoma boleh tidak tapi kalau misalnya mau di perjelas misalnya titus integer berarti ini tidak boleh berkoma lalu ada suhu disini ada nullable dan numerik juga data sama u sama dan sertifikat kalibrasi disini ada nullable tidak harus diisi dia berupa file dan disini bisa ditulis extension extension apa aja yang diperbolehkan nah ini contohnya misalnya pdf jpeg png jpeg docx excel doc excel max filenya segini jadi kalau salah satu ada yang tidak berhasil itu disanggah dulu dihentikan dulu jadi tidak langsung di upload berbeda dengan decoding niter kalau misalkan salah satunya terlampaui ya di upload dulu baru dicek yang lain seperti itu itu kena penunggulannya jadi kalau untuk terkait ketika kita upload ke hosting gitu mas jadi kira-kira Laravel 8 Laravel 9 berarti akan lebih stabilnya 8 berarti ya atau pernah ada pengalaman dalam dalam hal mengasangnya di server hosting nah kalau itu sering pak saya nah saya ada tips juga pak kalau misalkan mau ini mau beli hosting atau VPS pastikan hosting itu ada terminalnya coba saya coba contohin biasanya sering dimana mas kalau mau hosting kalau mas Dandy saya biasanya pakai rumah web tapi sekarang saya beli sendiri sih pak VPS sendiri ada VPS sendiri ya iya sekarang ada VPS sendiri karena kebutuhannya juga banyak jadi pakai VPS oh iya VPS aja jadi kelemahannya itu dari Laravel sendiri kan strukturnya memakai storage disini storage storage ini menampung segala file-file yang dipakai di aplikasi itu sendiri saya coba contohin landing sekolah nah kalau diinspect disini ini mengarah ke storage carousel crayon dot penji storage nah storage ini terletak di dalam public tapi di simlink simlink itu dibuat semacam shortcut tapi untuk folder jadi ini sebenarnya folder storage ini terletak di storage app public nah ini dia disitu dia isinya tapi kena di simlink di public jadi di public ini ada storage ini simlinknya kayak kayak shortcut nah sama nah kelemahannya itu kalau menggunakan hosting yang tidak ada terminalnya otomatis semua media tidak dapat dia tidak bisa di deploy jadi ini kosong semua ini kosong-kosong gambar kosong semua karena dia harus disimlink saya pernah dapat kasus itu tutusannya simlink is disabled diskontab cpanel hoster berarti harus nyari yang kira-kira memang support beberapa hal tadi itu ya termasuk simlink dan lain-lain itu ya iya pak kalau kayak di niaga hoster gitu sudah support nah yang saya ketahui ya pak di rumah web sebenarnya support tapi yang mediumnya pak kalau yang yang untuk baby sama small itu belum dia minimal medium oke kalau di niaga hoster 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 sama oh gitu ya yang paling murah di super ini pak super server nah disini disini udah support kan saya pakai juga nah ini support terminal jadi simlinknya langsung di terminalnya tapi kalau langsung dari lara file-nya error juga jadi ln min s nanti ada di stack overflow itu kelemahannya ya jadi harus pintar-pintar milih hosting ya kalau rafael ya berarti ya iya benar dan juga dia ngedeploynya agak susah dibandingkan dengan coding inter mungkin mungkin saya tentukan atau enggak kalau memang terlalu lama enggak bisa sementara aja oh ya oke boleh contohnya di lara file sendiri kita tidak disediakan file index.html di awalnya tidak ada index.html jadi kita perlu buat sendiri index.html jadi di dalam index.html itu ada tag php lalu ada header location ke public nah terus harus membuat htaccess juga disini file .htaccess ada titiknya .htaccess isinya yang ini aja yang atasnya aja kalau ini untuk htps kalau ini untuk konfigurasi lara file itu aja pak yang bikin susahnya kalau coding inter tinggal kirim aja udah jadi gitu iya teman-teman sekalian yang berbahagia kita sudah mengikuti hal-hal yang perlu dikuasai atau hal-hal yang memang perlu diketahui ketika teman-teman sekalian ingin mendalami lara file saya kebetulan juga memang belum ke arah lara file masih di code nah jadi ini akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang ingin eksplor lanjut ke lara file karena bagaimanapun ketika aplikasi-aplikasi yang sudah kompleks yang sudah rumit akan lebih memang bagusnya dibuat menggunakan tools yang sesuai gitu ya lara file ataupun mungkin codecnetor 4 terakhir mas Dendy teman-teman mungkin ada tips atau apa yang terakhir disampaikan bagi teman-teman yang ingin mendalami lara file baik lara file langsung ataupun dari codecnetor mungkin silahkan kalau dari saya belajar lara file itu tidak bisa langsung loncat ke lara file langsung jadi harus mempelajari dari dasarnya dari php natif lalu php op dari php op bisa juga langsung lanjut ke lara file itu sendiri nah kalau di lara file itu perlu mengeksplore lebih banyak seperti library-library nya karena lara file sendiri tidak bisa berdiri sendiri tanpa library dan juga dia lebih sederhana aja sifatnya kalau menggunakan library seperti itu pak oh gitu oke kalau untuk apa apakah benar misalnya ada yang menyebutkan kalau aplikasi yang atau sederhana itu cukup codecnetor 3 saja kalaupun sudah kompleks baru gunakan C4 atau lara file apakah benar kayak gitu mas deni sebenarnya benar pak karena saya sendiri juga merasakan yang bikin lama itu ketika kita perlu membuat migration itu sendiri karena migrationnya kita buatkan satu-satu dengan teks berbeda dengan php-mind kita tinggal klik-klik sisi nama file-nya lalu juga di bagian root-nya itu harus menuliskan semuanya satu-satu sedangkan codecnetor dia sudah otomatis jadi itu yang membuat lama tapi yang membuat dia menarik itu karena dia sudah terstruktur jadi otomatis sistemnya ini pasti kuat booknya itu juga minim dibandingkan dengan codecnetor seperti itu terima kasih banyak kehadirannya mas dendi sudah melakukan waktu di tengah kesibukannya semoga nanti teman-teman kita yang di kelas mahir bisa lebih mendalami lagi lara file dan semoga dari yang sudah kami share di member area itu bisa untuk di perdalam kembali dan perteman kita pada malam ini untuk memberikan fundamental lara file-nya agar bisa lebih menguasainya dan satu informasi dari mas dendi bahwa insya Allah beliau juga akan mensharingkan proyek yang tadi dinimbulkan itu ya mas dendi yang simpel atau yang bisa untuk kira-kira dieksplor untuk teman-teman sekalian untuk bahan untuk belajar kita bercakap terima kasih banyak mas dendi semoga menjadi amal jariahnya mas dendi dan buat teman-teman jangan patah semangat untuk belajar tetap untuk mengeksplor tetap untuk meningkatkan skill-nya dan saya pun nanti ketika ada sumber-sumber lain yang untuk menambah bahan untuk berkreativitas insya Allah nanti kita siapkan di halaman member area gitu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini terima kasih banyak terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah bergabung kita akhiri alhamdulillah 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 mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati